Hai teman-teman ini tips dari saya ya itu perhatikan di SINR nya teman-teman ya nih disini SINR ini itu setahu saya itu adalah daya tangkap sinyalnya kalau min 10db berarti itu yang namanya min otomatis ya di bawah ya berarti kurang coba lagi di band 8 teman-teman disini kita apply coba SINR nya dapatnya berapa ya teman-teman Hai nah ternyata di band 8 ini SINR nya di min 8 begitu yang tadinya di band 40 adalah min 10 di di band 8 kita dapatnya min 8 nah min 10 dan min 8 itu gedean mana sih pasti gedean min 8 dong kalau matematikanya lulus gedean min 8 begitu ya teman-teman begitu yang artinya apa band 8 dan band 40 ini yang paling bagus yang paling rekomendasi adalah band 8 itu di lokasi saya ya nanti di lokasi teman-teman nanti akan berbeda hasilnya ya teman-teman ya nah di band 8 kita mendapatkan min 8 disini min 8db dengan bar sinyalnya adalah 3 disini nah coba kita di band band 3-nya teman-teman tadi kita nggak lihat sih tadi ya di band 3-nya kita dapatnya berapa ya Hai di band 3-nya Hai malah ini lebih bagus teman-teman ya Hai kita nggak dapat min lagi tapi dapatnya 7db yang artinya kan di atas nol gitu kan kalau min kan di bawah nol berarti ini sinyalnya yang paling bagus begitu ya di lokasi saya begitu dan tahu yang band 1-nya ini karena tadi sinyalnya buruk dibarnya disini buruk makanya saya nggak akan pilih karena ini pasti sinyalnya jelek begitu nah ini band 3 berarti di daerah saya itu yang paling bagus sinyalnya nah ini bisa dipilih dan bisa digunakan untuk nanti kita untuk berinternetan begitu dan pastinya ini stabil ya karena yang lainnya di good excellent dan medium kalau rsrp-101 ini saya juga kurang paham ya intinya saya berbatokan di SINR-nya saja begitu Hai Oke ya di band 3 kita coba untuk tes kecepatan internet internetnya ya Hai di speedtest gitu Ayo kita menggunakan apa nih CPN aja ya yang ada iklannya begitu Hai Oke kita coba speedtest di band 3 kartu telekomsel di daerah saya ya dapat berapa MB ini saya lakukannya di tengah malam ya malam hari karena kalau siang-siang itu rame begitu banyak sekali anak-anak gitu nah pingnya ini dapatnya 18 teman-teman downloadnya bisa sampai 20 ya 19,5 gitu dan uploadnya satu koma ya nggak sampai 10 menampil lima gitu hai 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 nah oke teman-teman ya eh di band 3 di kartu telekomsel mengendapatkan download 19,5 mbps dan uploadnya 1,8 mbps ya ini agak lumayan ya nah ini kita coba lagi di band 8 ya teman-teman ya Hai kita coba di band 8 dengan SINR-nya tadi kurang lebih min ya min 7 begitu ya min 6 lah 7 sampai min 6 disini ya ini nggak stabil ya tadi 8 7 terus sekarang berubah jadi 6 nah karena kita tidak menggunakan antena eksternal ya nah antena-antena eksternal itu sudah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya ya terkait antena modem sudah dijelaskan silahkan teman-teman bisa cek videonya ya nah kita langsung aja di sini kita refresh ya untuk cek Hai kecepatan internetnya nah kita coba lagi ya Hai gila-gila kecepatannya dapat berapa Oke pingnya dapetnya 20 Hai oke ya sesuai dengan SINR-nya tadi karena Hai tadi adalah min maka disini kecepatannya pun kurang ya ataupun lambat begitu teman-teman Hai dan namun di upload-nya mungkin gede nih teman-teman ya hai 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 nah oke di band 8 download mendapat 2,5 dan upload-nya berikut 13,1 mbps nah kayaknya kebalik ya teman-teman ya nah band 8 nya kebalik sama band 3 nya teman-teman nah Hai ini ya karena ini di lokasi saya ya teman-teman nanti nggak tahu di lokasi teman-teman bagaimana mungkin kecepatannya juga beda dan faktor sekali lagi itu faktor daripada lokasi teman-teman ya lokasi saya dan lokasi teman-teman itu sudah pasti berbeda dan mungkin kecepatannya pun bisa lebih cepat ataupun sebaliknya dari saya begitu ya Nah kita coba untuk kombinasi band ya teman-teman dari band 8 ke ataupun dengan band 3 ini kita duetkan ya 3 dan 8 jadinya seperti apa karena kan tadi kecepatannya kan terbalik kebalikannya band 3 sama band 8 itu terbalik-balik begitu ya teman-teman Nah coba kita duetkan Hai namun kalau di duetkan ini dua ini ini tetep ya Hai dari sistemnya itu memilihnya satu saja karena memang dikhususkan hanya satu band yang bisa dipakai begitu teman-teman ya Hai nah berarti ini sistem mendeteksi bahwa band 3 ini terbaik ya lebih baik ya daripada band 8 walaupun tadi ya hasilnya kalau dihitung-hitung sama sih begitu kan begitu tapi kalau seperti ini sistem menyarankan untuk tiga ya udah kita pakai tiga aja coba kita sepetes kembali ya Apakah nanti kecepatannya akan naik ataupun malah sama saja atau itu malah bahkan lebih rendah begitu ya teman-teman Hai dan ternyata lemot ya temen-temen Aduh temen-temen hai 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 ya itu kira-kira seperti itu ya teman-teman jadi kesimpulannya adalah eh hanya satu saja nah coba kita ke band tiga nya saja kembali ya Hai daset di band tiga nya saja teman-teman Hai karena tadi diduetin Hai berduaan itu nggak mau ya teman-teman ya atau kenapa ini Oke kita langsung saja sepetes kembali ya Hai sepetes kita menggunakan CPN teman-teman yang ada iklannya Oke ini langsung ya di band tiga nya Hai ping mendapatkan 17 hai 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 oke ya ternyata memang berubah-rubah ya teman-teman namun di sini ini kita mendapatkan ping yang lebih kecil ya di band tiga nya